Terima kasih mungkin ini sesuai dengan Bapak Wadi Kota Medan, karena di paket tempatan ini melakukan penyekatan dengan tujuan untuk menurunkan mobilitas dari penduduk. Ini adalah manfaat yang sebenarnya melakukan penyekatan. Pada hari pertama kami melakukan penyekatan memang banyak masyarakat memang komplain terhadap penyekatan yang kami lakukan. Karena mengurangi mobilitas dan membuat masyarakat itu menjadi terlalu jauh untuk memutar. Jadi ini posisinya memang dari simpang pasar 1, pasar 3, pasar 6, dan pasar 2. Ini kita lakukan penyekatan dengan menurunkan seluruh media jalan. Ini tujuannya untuk mengurangi mobilitas penduduk. Hambatan-hambatan yang kami terima di lapangan memang setelah kami melaksanakan penyekatan ini, untuk 4 jam-5 jam pertama memang masih tidak ada kendala. Jadi kendalanya dimulai dari malam hari, tidak ada pengawasan di sini masyarakat, mengumpul sendiri, mengumpul sendiri, penyekatan-penyekatan yang berada di wilayah. Nah ini pun yang berbaiki kembali di pagi hari, dan di siang ini juga dimulai oleh masyarakat. Kita juga berbaiki kembali. Nah ini juga kami berbaiki baru tadi pagi, ini sudah dimulai lagi jam 10. Jadi memang terjadi banyak sekali memang penyekatan penggantan, karena yang kita laksanakan ini memang dibobol oleh masyarakat. Dengan alasan karena masyarakat ini terlalu jauh di pulau. Tetap kami berupaya, memilihat tetap di rusak, tetap kami peduli lagi. Ini juga Bang, kita lihat kan di sini aja ada petugas, masih banyak warga yang nggak peduli atau nggak menghiraukan pembatas ini. Bagaimana tanggapan Abang dengan itu Bang? Kita tetap melakukan yang terbaik terhadap masyarakat, karena memang instruksi Bapak Wali Kota Medan ini kita hanya ingin memulai kemobilitas penduduk. Jadi walaupun memang penolakan-penolakan tetap ada apalagi setiap kebijakan. Tugas kita sebagai aparatur tetap juga harus memperbaikinya penyekatan-penyekatan ini, tetap berupaya. Sampai tanggal 18 Agustus, tahun pertama penyekatan ini, berjalan dengan baik dan sukses. Yang bawaan Bang? Tugas saya sebagai aparatur murahan dan kejamatan yang melakukan penyekatan. Kami melakukan penyekatan sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota Medan. Karena kejamatan Medan Selayang ini termasuk dalam kejamatan, 5 kejamatan dengan gula merah, dengan jumlah penduduk terpapar tertinggi. Kami harapkan dengan penyekatan ini manfaatnya dapat mengurangi mobilitas penduduk. Terima kasih. Terima kasih.